Ratusan peserta kakang senduk Ponorogo 2015 telah mengikuti seleksi tulus dan wawancara selasa 22 September 2015. Dari seleksi tersebut terpilihlah 50 pasang peserta yang mengikuti tes selanjutnya, yaitu tes talenta yang diselenggarakan di Gedung Bapeda Jalan Alun-Alun Utara Ponorogo 23 September 2015. Di depan dewan juri, para peserta saling beradu kebolehan untuk mendapatkan kunci masuk ke Grand Final Duta Wisata Kakang Senduk Ponorogo 2015. Dengan ciri khas masing-masing dan disaksikan oleh peserta lain, mereka menampilkan talenta yang beragam, seperti tari, bermusik, fashion show, dan bermacam penampilan lainnya. Hari ini merupakan hari ketiga dari rangkaian pemilihan Kakang Senduk Kabupaten Ponorogo. Setelah hari Senin kemarin, kita sudah melakukan tes perform. Tes perform dilakukan di Dinas Pariwisata. Dari 230 pendaftar, telah kita ambil 50 pasang. 50 besar kakang dan 50 besar senduk. Dan kemarin, sudah kita lakukan tes tulis dan wawancara. Dan hari ini adalah tes terakhir untuk babak penyisian di finalis. Kalau dari Panitia, wah sangat luar biasa sekali ya. Ini kemarin sempat saya lihat perjuangan dari teman-teman. Kita ngelembur sampai jam 2 pagi. Pagi-pagi kita harus kumpul lagi di TIC. Untuk ya semua untuk Kakang Senduk Kabupaten Ponorogo 2015 yang pasti. Tes talenta yang digelar sejak pukul 7 pagi ini berakhir pada pukul 1 siang waktu setempat. Pada hari itu juga, Dewan Juri langsung menggelar rapat tertutup untuk memilih 10 pasang peserta kakang dan senduk yang akan lolos ke grand final. Memang secara umum di talenta ini, kelihatannya para peserta ini belum mantap dalam mempersiapkan diri untuk uji talentanya. Jadi sebenarnya kita lihat baik dari sisi yang mereka yang maju dengan tari atau dengan musik atau dengan fashion dan sebagainya. Jadi ada kesan instan gitu, karena hanya kebetulan untuk persiapan uji talenta. Kalau dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yang pernah saya ikut di dalam memberikan penilaian, itu memang kelihatannya menurun menurut saya secara kualitas. Persaingan di luar yang terjadi justru dari talent itu yang struggle, benar-benar harus fight di antara para kandidat untuk kakang senduk maupun di tingkat provinsi nanti raka-raki. Dibandingkan dengan tahun lalu, memang ada penurunan yang signifikan. Tapi saya masih optimis dengan kandidat-kandidat di tahun ini, mereka masih bisa untuk memantapkan lagi talent yang mereka miliki di tahap kedepannya. Pasangan nominasi 10 besar kakang senduk tahun ini diumumkan secara online melalui situs pariwisata.ponorogo.com Mereka yang lolos nantinya akan bersaing pada grand final untuk memperebutkan gelar kakang senduk Pono Rogo 2015 yang akan diselenggarakan di panggung utama alun-alun Pono Rogo 3 Oktober mendatang. Trend TV Pono Rogo